Intro Terima kasih Anda masih bersama kami saudara kita beralih ke Kabupaten Rokan Hulu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu menggelar simulasi teknis pemungutan dan perhitungan suara atau putusura pemilu 2024 Simulasi ini dilaksanakan dengan melibatkan pemilih di TPS yang sesuai dengan daftar pemilih tetap atau DPT Simulasi teknis pemungutan dan penghitungan suara pemilu 2024 ini digerar di TPS 1, Taman Kota, Kelurahan Pasir, Pengarayan, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu Riau Simulasi pemungutan dan penghitungan suara ini melibatkan sekitar 200 pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap atau DPT Yang sudah ditetapkan KPU Pelaksanaan simulasi penghitungan suara mulai dari pembukaan TPS, pemungutan dan penghitungan suara Pembuatan dokumen hingga kotak suara dibawa kembali ke PPK dibuat seril mungkin Simulasi pengungutan dan penghitungan suara ini kita lakukan dalam bidang untuk mencari beberapa hal Yang pertama terkait pelaksanaan teknis pelaksanaannya di mana-mana hal yang perlu disempurnakan Kemudian terkait penggunaan waktu Penggunaan waktu dalam pelaksanaan simulasi penghitungan suara di populasi properi nanti Maka sengaja kita buat memang berdasarkan instruksi KPRI bahwa ini simulasi dengan pemilih real dan TPS dari TPS real Sehingga kita bisa melihat dua hal itu Kurangannya apa, instruksi waktu yang kita busukan berapa Untuk itu sehingga nanti dari simulasi ini bisa kita harapkan ada rekomendasi-rekomendasi Simulasi pemungutan dan penghitungan suara pemilu 2024 juga dipantau langsung Kapolres Rokan Hulu AKBP Budi Setiono serta Komisioner KPU Riau, Noguroho Noto Susanto Dari Rokan Hulu, Ade Zewindra melaporkan